1, 2, 3 Chris Wu, aktor dan penyanyi China kelahiran Kanada, difonis penjara selama 13 tahun atas tuduhan pemerkosaan. Pengadilan Distrik Chaoyang Beijing pada Jumat, tanggal 25 November tahun 2022, menyatakan pesohor berusia 32 tahun tersebut bersalah melakukan pemerkosaan dan mengumpulkan masa untuk terlibat dalam kegiatan seks bebas. Aktor yang juga dikenal dengan nama Wu Yifan itu juga bakal dideportasi dari China setelah menjalani masa hukuman. Pihak pengadilan mengungkapkan bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan tiga perempuan dalam keadaan mabuk di apartemennya pada November-Desember tahun 2020. Chris Wu juga bekerja sama dengan orang lain untuk mengatur dua wanita lainnya terlibat dalam aktivitas seks bebas setelah mereka mengonsumsi alkohol di apartemennya pada tanggal 1 Juli tahun 2018. Akibat perbuatannya berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pantas mendapatkan hukuman. Beberapa pejabat dari Kedutaan Besar Kanada di Beijing turut menghadiri sidang pembacaan putusan itu. Sebelumnya Chris Wu ditahan oleh petugas kepolisian Distrik Chaoyang pada tanggal 31 Juli tahun 2021 atas tuduhan mengelabui perempuan untuk diajak berhubungan seksual. Pihak Kejaksaan Distrik Chaoyang menyetujui penahanan aktor muda itu atas tuduhan perkosaan. Beberapa merek terkenal yang menjadikannya sebagai brand ambasador memutuskan hubungan kerja akibat kasus itu. Langkah yang sama juga diambil oleh beberapa stasiun televisi, perusahaan film, dan industri musik di China. Kantor pelayanan pajak Beijing juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 600 juta yuan atau sekitar 1,3 triliun rupiah kepada Wu atas tuduhan penggelapan pajak. Berdasarkan putusan Badan Pajak Negara Beijing, seperti diberitakan CCTV News via Weibo, Pada 2019 hingga 2020, Chris Wu menghindari pajak sebesar 95 juta yuan dengan memalsukan operasi bisnis dan menyembunyikan pendapatannya melalui beberapa perusahaan afiliasi domestik dan asing. Dia juga tidak membayar pajak lain sekitar 84 juta yuan. Perkara ini dimulai setelah sejumlah kabar menyebutkan Chris Wu selama ini mengelak dari kewajiban pajak besar dengan berbagai cara, baik di dalam negeri atau lewat perusahaan asing. Pihak berwenang kemudian mulai menyelidiki hal itu. Badan Pajak Negara Beijing mengatakan karena Chris Wu memiliki banyak transfer dana yang melibatkan banyak perusahaan afiliasi dalam dan luar negeri, kasusnya rumit. Jadi mereka melakukan penyelidikan menyeluruh dan mendetail hingga mencapai kesimpulan saat ini. Itulah hasil putusan untuk Chris Wu yang menghebohkan para penggemarnya. Demikian video kali ini jangan lupa like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel nonton bareng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!